Ingin selalu berkandang di Jakarta, Persija sindir pengelola GBK dan JIS Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, menyindir pihak pengelola Gelora Bung Karno atau GBK serta Jakarta International Stadium Di musim lalu, Persija sebagai tim ibu kota hampir menjadi musafir karena tidak bisa tampil di rumahnya sendiri Hal itu tidak mau kembali terjadi di BRI Liga 1 2024-2025 Untuk itu, Muhammad Prapanca selaku Direktur Persija menginginkan timnya bisa selalu berkandang di Jakarta Dia bahkan menyindir pengelola GBK dan JIS karena selalu memberikan lapangannya untuk digunakan acara lain selain pertandingan sepak bola Itu yang sedang kami koordinasikan terus, memang tidak mudah karena sesuai komitmen kami juga dijanjikan bahwa kami akan bisa bertanding di Jakarta Tapi, masing-masing stadion mungkin punya kesulitan atau agenda yang tidak bisa diganti, sehingga kami harus menyiapkan mental Tapi, sebenarnya kita kembali lagi kepada manajemen stadion, di mana stadion ini marwah utamanya adalah pertandingan olahraga, terutama sepak bola Jadi, mungkin mereka perlu memberikan atensi khusus, baik itu GBK maupun JIS Untuk bisa mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh notabennya Ketua Umum PSSI yang sudah melakukan fakta integritas dengan Kapolri Ucap Prapanca Bos Persija Jakarta ajukan dua syarat jika Rizky Rido ingin abroad, ini kata Mohamad Prapanca Saran agar Rizky Rido bermain di klub luar negeri mendapatkan respon dari petinggi Persija Jakarta Secara umum Persija siap untuk melepas back timnas Indonesia tersebut Namun Persija Jakarta mengajukan dua syarat penting jika benar-benar ada klub yang berminat dan resmi mengajukan proposal kepada tim macan kemayoran tersebut Ya baguslah, menambah jam terbang, dia masih muda Tapi kami harus lihat apakah nanti kebutuhan atau klub yang mau ambil dia seperti apa, kata Mohamad Prapanca Syarat utamanya yang jelas adalah biaya transfer dan keinginan dari Rizky Rido Tergantung saja, kalau Real Madrid mau ambil silakan, kalau transfer oke, Rizky Rido mau silakan, tegasnya Namun, Mohamad Prapanca mengungkapkan jika sampai saat ini Persija Jakarta Belum mendapatkan tawaran resmi dari klub luar Indonesia yang ingin memboyong eks pemain persebaya Surabaya itu Sejauh ini ke saya belum, tapi rumor-rumor ada Tapi belum ada satu surat pun belum masuk ke Persija Jakarta, kata Prapanca Terima kasih telah menonton!